Kami melihat akan ada perubahan-perubahan di dalam bidang properti dalam saat normal seperti ini. Yang pertama kita melihat dari segi konsep, konsep pembangunan itu sekarang ini harus lebih inovatif dan harus lebih ikonik. Inovatif artinya apa? Kalau kita lihat dulu mungkin kalau konsumen kalau mau beli itu biasanya mereka mencari safety, faktor keamanan. Takut nanti ada pencurian atau akan ada kerusuhan. Tapi sekarang faktor keamanan itu sudah berubah, faktor keamanan itu lebih ke kesehatan Pak. Jadi kita melihat dan kita menangkap hal ini, that's why dari proyek-proyek kita ke depannya kita benar-benar akan mengkendepankan teknologi. Jadi kita akan lebih banyak seperti misalnya lebih touchless, sistem sensor, jadi bagaimana orang tidak terlalu banyak bersinggungan dengan benda-benda. Jadi ini adalah satu yang baik menurut saya karena bagaimanapun kita dipaksa untuk lebih menerapkan teknologi yang lebih baik di dalam pembangunan kita. Lalu yang kedua yang menurut saya nanti akan ada perubahan yaitu dari sisi pemasaran secara digital. Yang tadi kita konvensional ya, sekarang itu menganggap kita harus masuk ke pemasaran digital secara total. Secara total pemasaran harus melewat dari digital teknologi. Mengukur imbas dampak dari COVID-19, Pak Michael, adakah ini mulai bisa di-list kira-kira proyek-proyek mana yang masuk ke dalam pengalian periode pembangunan ini, Pak? Meski sebelumnya sempat masuk ke dalam pipeline atau bahkan sudah masuk ke dalam target rencana, ada tidak? Kalau saat ini sih, kita dari semua proyek yang saat ini kita sedang kembangkan, semuanya masih sesuai dengan schedule yang kita terapkan ya. Walaupun memang di dalam tahun ini kita ada beberapa proyek baru, pipeline baru yang harusnya kita luncurkan, yaitu yang nanti kita mungkin akan consider dulu, kita consider, kita lihat keadaan situasi seperti apa. Dan mungkin nanti kita akan luncurkan di tahun yang akan datang di tahun depan atau mungkin di akhir tahun. Kita melihat situasi seperti apa. Anda memproyeksi 2021 sendiri seperti apa sih, Pak? Di tengah kekhawatiran market hampir semua lini bisnis mengkhawatirkan belum bisa ada jaminan akan segera usai dan turun pandemi seperti ini. Untuk sektor properti, apa yang diantisipasi? Sektor properti ya, kita memang melihat konflik 19 ini kan belum tahu kapan akan berakhir ya, karena vaksin juga belum diketemukan ya. Tapi kalau masalah pandemi ini bisa diatasi ya, at least kita bisa mengurangi tingkat penularan ya. Dan mungkin kalau saya lihat predisinya mungkin di September sudah mulai meredah, seharusnya kalau kita lihat kira sebalik di dalam setiap krisis itu, setelah krisis langsung ekonomi akan menukik tajam ke atas. Jadi kita melihat kalau tahun ini COVID-19 bisa diatasi, tahun depan properti akan booming sih. Masihkah kita bisa berharap ada pencapaian-pencapaian marketing sales meskipun di tengah situasi seperti ini? Dari Polaks Propertindo Indonesia sendiri seperti apa Pak? Kalau kita masih mencoba ingin mengejar target-target marketing sales? Yang pasti akan ada evaluasi di tahun 2020 ini Pak. Jadi kita juga realistis ya, kita juga melihat keadaan seperti ini. Kita akan melihat, merevisi target yang sudah ditetapkan di awal tahun. Jadi kita akan lebih mengutamakan proyek-proyek yang visibel untuk segera dijual ya. Karena kita juga harus menjaga cash flow secara berkesinambungan ya. More revenue, less cost, yaitu yang paling penting saat ini. Terima kasih telah menonton!